Oke temen-temen, capek banget Abis kayak main uang kaget Tadi beli makanannya lari-lari Nggak sih, nggak lari-lari Pokoknya kaget karena hujan juga Oke guys, ketemu lagi dengan aku Disini, Danagir Sadewa Dan sekarang udah sama Dianti lagi Halo Ini menjawab Dari tantangan temen-temen yang kemarin di Q&A kita ya Di Perspektif 1 Jadi kita akan membuktikan Kita bisa hidup 10 ribu sehari di UGM Di Jogja lah ya Oke Habis ini Kita mau muter-muter dulu Nyari makanan Kira-kira udah ada pandangan Mau beli apa Udah Oke udah ya Aku juga udah Di pandangannya temen-temen semua pasti Ha 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 Oke Kita buktikan Yang penting bisa kenyang Makan enak Terus murah Itu yang paling penting Jadi maksimal 10 ribu ya 10 ribu Oke Ini dia Oke jadi sekarang kita lagi mau nyari makanan Kira-kira 10 ribu Yang bisa bikin kenyang Yang penting Sobat Miss kita harus kenyang dulu Pertama Makanannya Gak mau kalah sama Dian Kalau Dian itu nanti Nyarinya apa Kita nyarinya yang murah Iya nyarinya PN Iya langsung ketemu Taraaa Who doesn't love this Ini rasa ayam bawang Yang goreng ada apa sih? Beli Tanya-tanya di Telur crispy itu dapat minum gak kalau dibungkus? Tidak dapat minum kalau dibungkus Tidak dapat minum kalau dibungkus Tapi 8 ribu ya? Itu mbak telur crispy satu ya? Telur crispy satu tapi gak udah dapat minum Kira-kira 2 ribu dapat apa minumnya oke? Harga 4 ribu saja Jadi karena aku lapar Aku belinya dua Cacingan gak ya? Cacingan gak ya? Tidak ada Bukun lagi Bukun lagi Bukun lagi Apa ya? Bukun lagi Apa ya? Kepung 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 I'm gonna make it up, don't be at this street I'm coming in the light and I can't begin Watch out now Nah, akuannya yang 2 ribu aja Saunya lebih nih, Ben Oke, oke ya 2 ribu, ST, 2 ribu 8 ribu ya, 8 ya 8 ribu sama ST, 2 ribu 10 ribu ya 10 ribu, ST, 3 ribu Oke, temen-temen, cape banget Abis kayak main uang kaget Tadi beli makanannya lari-lari Nggak sih, nggak lari-lari Pokoknya kaget karena hujan juga Bisa ya, Mas Danang Oke, kan Oke Ya, kamu udah bawa-bawa? Ayo deh Oke Kita keluarin ya Keluarin ya Keluarin bareng ya Udah siapin Udah siap? Oke Kita keluarin 3, 2, 1 Tara Apaan, Bob? Wah, ini Iya kan, temen-temen To the rescue kan pasti Oke, oke, oke Kenyang loh Siap, siap Jadi aku dapet ini Ada, ada, ada Crispy Katsu gitu ya Harganya 8 ribu Oke Tapi bukan chicken katsu Telur Ah, sumpah? Iya Bikin aja sendiri beli telurnya Terus sama ST Tahu nggak berapa ini? Berapa? Seribu? 2 ribu 2 ribu Tapi tau Gak ada Kalau aku Pop me Itu kan pasti kayak semua Masyarakat disini yang suka makan indomeraan Oke Siap Jadi kayak udah pasti Ini wajib banget Berikutnya Aku beli roti Kalau masih lapas Aku nge roti Ada coklatnya lagi Ini 4 ribu Ini 4 ribu Nah Yang pasti Minumnya itu harus Air putih Mineral Kenapa? Soalnya kan makannya ini ada minyak Terus ini kayak Ya pokoknya harus tetep sehat kan Dan air putih itu mengenyangkan juga dan sehat Tapi mas Danang Kesedihannya adalah Apa? Aku segini abis 10.300 10.300 ini ya? Apakah ini Masuk kriteria makan 10 ribu? 10.300 Kenapa bisa 10.300? Karena ini aku suka Karena mungkin 300 itu ada pajaknya kali Aku gak tau aku tadi kan belinya di supermarketnya UGM gitu Oh ya di ini ya Kokma ya? Kokma Oke Jadi aku 8 ribu sama 2 ribu ini 2 ribu tau gak ini? Gak ada Aslinya itu 3 ribu ya? Oh Nawar Nawar Jadi salah satu tips buat sobat miskin yang mau memiskinkan dirinya di daerah sekitar UGM ya kan? Ya gak juga Harus jago Benet Benet Harus jago nawar Emang kan curang Mas Dia kan orang Jogja jadi ngomongnya bisa pake bahasa Jawa Aku gak mau pake bahasa Jawa men Serius Bu kalo 3 ribu kan? Bu kalo 2 ribu boleh gak? Wah panjang banget gitu kan Dia tau kali Gini-gini Aku nareng gini nih Mbak ada S.T.N gak? S.T.N ya? Berapaan? 2 ribu 3 ribu 2 ribu boleh gak? Ya 2 ribu bungkus boleh gak? 2 ribu bungkus boleh gak mbak? Wah aku nanti dimarahin temen-temen deno Enggak 2 ribu gak boleh? 2 ribu nih 2 ribu Ini kan aku tadi kan makan 8 ribu kan? Nah tinggal 2 ribu Celesnya adalah 10 ribu harus gitu 2 ribu deh gak mbak? Ntar-ntar kerayin dikit gak mau sih S.T.N 2 ribu kan? Hah? S.T.N 2 ribu Boleh gak bu? 2 ribu Kok kan? 2 ribu itu gak pake gula? Astag, tawar 2 ribu gak pake gula? Tawar Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa bu Tawar wes Gak apa-apa 2 ribu ya 2 ribu ya Dibungkus ya bu ya Jadi lumayan nih Kita buka ya Kamu dapet pok mie Kita coba buka Sebenarnya udah aku seduh Udah seduh ya Ya gitu lah ya Bentukan pok mie Aku lantar banget Jadi kayak yaudah deh Oke Kita buka chicken katsu Eh bukan chicken ya Tapi telur Oke Keren banget Ini 8 ribu Tapi ininya Dari bentuknya ya Modern art Hmm Ini ada sambal-sambal gitu Terus ini ada saus-sausnya 4 mat Eh Oh itu udah pake nasi 3 macem Iya 3 macem Cuma mayonnaise satu Sama ini gak tau sambal apa ya Sama nasi Itu sih Oke Gera-gera Rasanya enak ya 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 kalo standar indomie mas Standarnya gitu Tapi ini kok gak ada Sendoknya ya Oh karena 8 ribu Gak dikasih sendok ya Tengah dikuci tangan Tengahnya pake tangan Iya Nah kalo aku kan Jelas gitu Kan 10 ribu 300 Dapet sendok lagi Jadi kan mau dimanapun Kita berada Kita bisa makan Iya iya sih Untung ada Kuesta aku Disini Jadi Doresi bisa ya Ini Oh iya Aku mau bilang dulu Salah temen-temen Ini rumah aku di Jogja Jadi Buat temen-temen Yang mau penjok Main-kir rumah Aku Aku open house Kalo disini Open house Open house banget Iya ini rumah budi aku Sebenernya Mau disebutin gak? Aslinya Jangan Jangan Ini rumah budi aku Oh rumah budi diante Ini kameranya sebenernya yang mana? Sebenernya apa ini? Semuanya Oke Jadi kita cobain makanannya Kira-kira worth it gak sama harganya? Ya wajit lah 4 ribu coy Kenyang Oke ini 8 ribu Harus cuci tangan Harus makan pake tangan Terus Dari gaya makannya aja Sudah keliatan Mana yang proletar Mana yang punya duit Gak-gaknya gitu Makan pake tangan ya kan? Tapi Namanya telur budang ya sama aja sih ya Ya telur aja Aku goreng telur biasa Tadi namanya apa? Masih jarang itu? Namanya Crispy Crispy Jadi dia berharap Si makanannya ini Bisa Go 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 Kita dilain ya Semoga Mbak yang jualan Lari Spikatsu App ini Bisa go 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 Tapi gini Dan Kayak Aku beli Gini yang Gak Langsung Beli Ini walaupun Langsung Istan Dibuat Cepet Gitu Kan Ini juga Kayak Memperdayakan UMKM Gitu Gitu Ya kan? Iya bener Same Ya aku Waktu hirang sampai salah Kayaknya Biasa Aku harus Tugian 6 Iyalah Gitu Tips buat temen-temen Berarti Kita sisihkan uang kita Untuk membedayakan UMKM Gue gokil ya Betul Ya walaupun Aduh Ini kan Buatnya juga proses Gak instant gitu Jadi ini gini Temen-temen Walaupun Ini Beda ya Rasanya Kalau dihanti Langsung buat Instant gitu Tapi Kalau aku kan Harus nunggu Gitu Mbaknya capek-capek Gorengin telur Gitu kan Jadi Ini adalah salah satu Caraku untuk Memberdayakan UMKM Gitu sih Dan Kalau kamu gimana? Setuju sih Cuman aku tadi gak kepikiran Habis itu Soalnya kayak Pertama aku lapan Kedua aku 10 ribu doang Gitu kan Jadi kayak yaudahlah Instant-instantnya maklum Aku orang Jakarta tuh Orang Jakarta tuh Nih ya aku tuh senengnya Pindah ke Jojo tuh Ternyata disini tuh Orang-orang yang aku temuin tuh Gak selalu instant Mau punya instant Sementara aku Gak sabaran Gitu orangnya Tapi disini aku jadi belajar Karena gak semuanya yang instant Itu sebenarnya baik Berarti kalau kamu 10 ribu Mikirnya ini terus? Enggak sih ya Soalnya kan di kantin Di visible tuh kan juga banyak kan Kayak makanannya Makanannya Oke 10 ribu tuh soto gitu ya Biasanya paling soto gitu Sama ST bu siapa itu? ST bu yang paling sini ya Si ibu tuh ya Ya gitu deh Jadi berhubung ini Tadi kayak uang kaget Ya saya cape banget Juga itu hujan-hujana Tapi saya lari-lari Enggak sih bohong Jadi kayak yaudah Jadi udah Gak lalu Menurut temen-temen nih Dari 10 ribu yang kita keluarkan Sama 10 ribu 300 Yang dikeluarkan Kira-kira buat kit yang mana Kalian bisa polling disini ya Disini Oke Port kit yang mana Temunya 50-50 Ya tergantung perspektif temen-temen sih Tapi Aku juga berpikiran Kalau misalnya mes Denang bilang kayak gitu tadi Bener juga Ada yang lebih murah lagi Tapi Enggak Dibahas sekarang Besok Tunggu aku kasih tips Buat kalian hidup Itu 5 ribu per hari Ya Allah Lebih estrim Jangan Kayak saya senaranin Ini kalian makan Seenaknya kalian ini Tetep enak men 5 ribu itu Apa sih 5 ribu Oke Ya besok aja ya Tunggu video selanjutnya 5 ribu per hari Ini kan 10 ribu ya Ini kan Mas Denang doang nih Yang punya tips 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 Gitu Aku punya pengen deh Kali-kali Nampak Mas Denang juga tips apa ya Apa temen-temen Tips back up gitu Ini gak bisa men Ini hijab tutorial Gak jangan-jangan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Apa ya Atau Mas Denang mau aku ajarin caranya Jualan tapi enggak Kayak jualan Oh Soft selling Soft selling Bisa atau Oke dan Jadi gitu ya 10 ribu nyiksa badan Enggak Enggak Tanah Aku juga biasanya ya Kalau makan ya Se-imprint-imprint Boong deh Banyak Enggak Kata-kata Dihanti di video ini Terus Jogja tuh Murah Mas Kayak aku tuh disini Makan rawat aja tuh Kayak Ya ampun Kenyang Murah gitu Berarti Sehari kamu ngeluarin uang berapa Untuk hidup di Jogja Sehari ya Aku sih memaksimalkan Kalau bisa dibawa 70 ribu Oke Sekitar 70 ribu tuh Udah paling mentok lah ya Kayak Itu belum sama Jajat-jajan kopi Belum jajan Lihat jajanan di jalanan Karena aku Emang anaknya senang Banyak jajan 70 ribu Loh 70 ribu kan bukan sehari Kan Seminggu Padahal aku tanya sehari loh Masa sih Dilihat lah video nya Oke Sekitar 70 ribu tuh Udah paling mentok lah ya Kayak Itu belum sama Jajat-jajan kopi Tuh kan 70 ribu sehari Masa sih Buka sih Dan Oh iya Jadi ntar deh Gitu ya Jadi gitu aja videonya Untuk 10 ribu Sebenernya bisa lebih ekstrim Besok ya Di video selanjutnya Entah Aku sendiri Kasih tips Sama kalian Atau gimana 5 ribu 5 ribu sehari ya Gitu Thank you banget Sama temen-temen yang udah nonton Dan jangan lupa Like Comment Share And subscribe See you Gak usah Udah rekam belum? Udah rekam belum Kau main